Terima kasih Kenapa gue memilih comic book? Karena ketika gue membaca comic book Resident Evil ini Ternyata ceritanya ini menyambung dengan gamenya sendiri Tetapi di dalam gamenya ini tidak ada adegan yang diceritakan seperti yang ada di comic Jadi mirip dengan Deleted Scenes di film lah Dan ini terserah kalian, kalian mau bilangnya ini canon atau non-canon Tapi menurut gue ini comic booknya ini yang gue baca ini Yang bakal gue bikin konten ini yaitu Sangat nyambung aja dengan apa yang bakalan ada di gamenya Cuma gak diceritakan Video kali ini kita akan membahas tentang siapa itu pacarnya Aida Wong Jadi kalian itu jangan salah sangka lah Aida itu sebenarnya punya pacar Dan pasti ada juga dari kalian bertanya Bang kok kepo banget gitu Sampai nyari siapa pacarnya Aida Nah sebenarnya peran dari pacarnya Aida ini penting Penting, penting, penting banget dalam penyebaran T-Virus Dan juga monster-monster yang ada di Spencer Mansion ya Yang ada di Arklay Mountain Kalau kalian bermain Resident Evil 2 yang versi original Ada adegan atau scene dimana kalian akan bertemu dengan Annette Burkin Jadi ada adegan Aida Wong bertemu dengan Annette Burkin Dimana percakapannya memberitahukan bahwa ada seorang ilmuwan bernama John Yaitu pacar dari Aida Wong Dan dia itu sudah meninggal waktu insiden yang ada di Spencer Mansion Yang setelah diusut-usut ternyata dia bekerja dengan Umbrella Ital T-Virus Aida, Aida Wong Aida Wong Aida Wong Aida Wong I've heard that name before Now I remember One of the men from Chicago Who came to assist the T-Virus Research used his girlfriend's name as his password Aida and John How did you know Who are you? Annette Burkin Dan sampai disitu percakapan dari Ada Wong dan juga si Annette ini Di game sendiri tidak diberikan secara jelas tentang nama lengkap dari John ini Dan bagaimana sampai John ini mati dan sampai situ saja Sampai juga di seri Resident Evil berikutnya itu tidak diberikan informasi tentang si John ini Nah di komik book Resident Evil ini akhirnya kita mendapatkan informasi tentang siapa pacar dari Ada Wong ini Tapi sebelum melanjutkan video ini ada baiknya kalian untuk subscribe, like, dan share video ini Biar gue lebih rajin aja membuat konten-konten seperti ini Kalau sudah, kuih, kita lanjut Jadi nama lengkap dari pacar Ada ini ialah John Clements Sebenarnya di Resident Evil 2 versi original John Clements ini akan membantu kalian untuk melakukan tyrant atau bisa dikata Bisa dibilang Mr. X ya Dengan memberikan senjata antivirus gitu lah Yang bisa membunuh tyrant di akhir game Resident Evil 2 Cuma akhirnya Resident Evil 2 ini yang versi alpha ini dicoret Dan akhirnya nggak sampai produk final di Resident Evil 2 Jadi pertanyaannya ialah siapa John Clements ini? Nah kalau kalian bermain Resident Evil 1 ada scene Dimana kalian menemukan sebuah lab penelitian Umbrella Dimana kalian harus mengakses salah satu komputer dari salah satu peneliti Umbrella Untuk membuka puzzle-puzzle Dimana untuk mengakses komputer tersebut Kalian harus login dengan username John Dan passwordnya adalah Ada Jadi udah mirip kayak pacaran waktu SMP Passwordnya atau password FBnya harus menggunakan nama pasangannya Setelah itu kalian akan mendapatkan sebuah surat atau memo yang ditunjukkan kepada Ada Wong Nah supaya lebih jelas langsung kita ke comic book Resident Evilnya Nama lengkapnya ialah John Faye Clements John Clements ialah seorang ilmuwan dari Umbrella yang cabangnya itu yang ada di Chicago Entah gimana pada tahun 1994 Dia itu dimutasi atau bisa dibilang dia dipindahkan di lab yang ada di Arclay Mountain Dan dia diangkat menjadi kepala bagian atau pemimpin penelitian yang ada di lab Arclay Mountain Ketika dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang Umbrella lakukan disana Dia segera tidak menyetujui dengan eksperimen yang akan dilakukan Sayangnya itu dia itu diancam oleh Umbrella untuk tetap patuh dan diam Dan tidak memberitahukan atau menyebar luaskan ini ke publik Kalau dia menyebar luaskan dia itu akan dibunuh John sendiri memiliki prinsip kalau dia gak mau membuat senjata bioweapon atau bioorganic weapon Dia berharap apa yang dia kerjakan di lab ini suatu hari dapat bermanfaat untuk manusia Dan untuk bisa mengalahkan berbagai jenis penyakit seperti kanker Dengan membuat subjek ini menjadi sangat kebal terhadap virus-virus atau kanker kanker atau segala penyakit Dan imun tubuhnya kuat, proses penyembuhan yang cepat Tapi semua subjek penelitian ini menjadi sangat buruk setelah menyuntik antivirus Dan tidak seperti yang diharapkan sebelumnya Dia sendiri belum pernah dan tidak pernah mau menggunakan manusia sebagai tes subjeknya Makanya kebanyakan di Spencer Mansion Kalau kalian bermain Resident Evil 1 itu kebanyakan anjing ya Ular, hiu, laba-laba dan lain-lain John ini berusaha untuk merekrut Ada dengan memberitahukan atau memberi proposal kepada Albert Wesker Untuk menyetujui Ada ini dimasukkan dalam tim penelitian si Ada ini Bisa dibilang biar membantu lah, karena John ini sayang sama si Ada ya Setelah menyelesaikan studinya, John ini segera bekerja di bidang Biogenic Engineering Jadi kita flashback dulu ya Dia masuk di Biogenic Engineering Dia kuliah dan kerja di sana Dan tugasnya itu yaitu meneliti DNA, sel darah merah dan sel darah putih Dengan pekerjaannya seperti ini ternyata Umbrell itu sudah lirik-lirik gitu Sudah memantau dia Dan tertarik untuk merekrut dia Tapi karena dia tidak pernah didanain Dan penelitiannya ini kebanyakan tidak disetujui oleh penelitian-penelitian dari kantor-kantor pusat gitu lah Akhirnya penelitian ini di-stop Dan dari situlah Umbrell itu datang kepada dia Dan mengatakan kalau mereka akan merekrut dia Dan memberikan dana sepenuhnya untuk penelitian yang privasi ini Atau penelitian yang tertutup ini Pada tanggal 10 Mei 1998 Setelah menyutupkan subjek anjing ini Yang subjek anjing ini dinamai MA-39 Nah subjek ini menunjukkan gejala pembusukan di badan dan sifat agresif Nah kalau kata lain itu bisa kita gambarkan mirip dengan rabies Sebenarnya subjek MA-39 ini sudah disuntikan sebulan yang lalu Namun mereka itu bisa dikontrol dengan Atau subjek ini bisa dikontrol dengan menggunakan obat penenang 6 hari kemudian John akhirnya sadar Kalau apa yang dia lakukan selama ini itu tidak ada artinya Dan hanya memperburu keadaan saja Dengan segera dia menulis surat untuk Ada Biar Ada tahu Kalau dia bersyukur-bersyukur banget Ada itu tidak bergabung dengan tim penelitiannya Karena subjek MA-39 ini telah berubah ke fisik monster Yang membuat subjek ini lebih kuat, agresif dan kuilid dan dagingnya itu mulai terkelupas Ya akhirnya subjek ini melarikan diri dari lab penelitian Lebih buruknya lagi setelah kejadian tersebut John ini mulai sakit-sakit dan jari yang ada di sebelah kirinya itu mulai bereaksi Pembusukan ya mulai terkelupas Dengan kata lain itu dia sudah terinfeksi dengan T-virus Karena dia merasa takut dan juga paranoid Karena subjek MA-39nya sudah lepas Dia bahkan tidak bisa tidur Besok harinya dia merasakan badannya itu mulai melemah Atau imun sistemnya itu mulai down ya Dan besoknya lagi dia itu pergi mengecek tes subjek yang kedua Yang tes subjek kedua ini dinamai FA-3 gitu Yaitu Hugh Nah subjek FA-3 ini sudah terinfeksi dengan T-virus pada tanggal 6 April Tapi badannya itu mulai bereaksi pada tanggal 17 Mei Setelah 21 hari setelah John ini terinfeksi dengan T-virus Dia mulai merasakan kalau badannya ini mulai membusuk dan mulai terkelupas Akhirnya dia mulai mengambil polpen dan juga kertas Dan mulai menulis surat dengan isinya seperti ini Saya takut, saya tidak tahu bagaimana orang-orang yang ada di mansion ini sudah terkontaminasi dengan T-virus Saya tidak mengerti bagaimana ini terjadi Tapi saya mulai paranoid kalau saya sudah terinfeksi Apakah mereka menipu saya untuk membuat senjata bio-organic? Kami sudah menggunakan tes ini kepada semua orang yang ada di mansion Dengan hasilnya hanya seminggu saja Saya tidak bisa hidup sendiri kalau kamu sudah terinfeksi dengan apa yang saya kerjakan Love, Ada 8 hari berlalu, John akhirnya menulis surat untuk terakhir kalinya yang isinya seperti ini Pada saat kamu membaca ini, saya akan berubah menjadi seseorang yang berbeda Ternyata tesnya menunjukkan hal positif seperti yang saya perkirakan Ada, saya harap kamu tidak terinfeksi Dan juga saya berharap kamu tidak akan terinfeksi Ambillah data ini dan pergi ke ruang listrik untuk memantikan sistemnya sebelum kamu melarikan diri Dan beritahukan ke publik dengan jalur media biar ini terekspos Kamu bisa membuka semua pintu dengan mengakses komputer yang bernamakan saya Dan paspornya adalah nama kamu Dan harapan saya yang terakhir, kalau kamu menemukan saya yang sudah berubah Tolong bunuh saya Beberapa hari kemudian, dia berusaha untuk menulis lagi surat untuk terakhir kalinya Tapi setelah menulis kata Ada Nah Tiverus ini sudah full mengkontrol tubuhnya Saat itulah ada seorang yang masuk di ruangan tersebut Dan si John ini memutar balik badannya dengan sekuat tenaganya yang masih tersisa Dan dia melihat seorang perempuan yang berdiri di pintu Dan dia berharap itu adalah Ada Melihat Ada untuk terakhir kalinya ini membuat dia sangat senang Dan ternyata dari kegelapan tersebut, itu bukan Ada Wong Tapi itu Jill Valentine Herannya si John ini masih bisa mengatakan tolong saya atau help me Tapi percuma ya, karena Jill itu tidak mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan si John ini Akhirnya Jill ini mengambil shotgunnya dan menembak John di kepalaannya dua kali Untuk memastikan kalau dia memang benar-benar mati Si tracknya ini membuat John ini sudah tidak tersiksa lagi ya John sendiri bisa dibilang cinta matilah dengan si Ada Wong ini Dan Ada Wong ini memanfaatkan John untuk memberikan akses sepenuhnya untuk penelitiannya Seperti yang kita tahu, Ada itu tipe orang yang tidak suka dengan hubungan Dan dia juga sebenarnya agen ganda yang bekerja dengan perusahaan saingan dari Umbrella Kesimpulannya, jangan bucin Itu aja sih Oke, itu aja pembahasan tentang siapa pacar dari Ada Wong ini Dan bagaimana peran pacarnya Ada Wong ini dalam pengembangan T-Virus di Resident Evil Kalau kalian suka konten ini silahkan komen aja di bawah Sebenarnya konten-konten comic book yang related dengan gamenya itu banyak banget Seperti kemana Barry Burton pada insiden Resident Evil 3 Dan apa yang terjadi juga di kantor RPD Kantor police department gitu lah yang ada di Raccoon City Mereka polisi kok bisa kalah gitu loh lawan zombie-zombie Ya itu bakalan gue beritahukan juga Dan masih banyak lagi yang akan diceritakan seperti asal-usul dari Ada Wong sendiri Bagaimana sampai dia menjadi agen ganda ya Itu bakalan gue beritahukan juga ya Dan karena ini lagi hype-hype Resident Evil 3 Jadi gue bakalan bikin konten-konten Resident Evil 3 Tapi tenang Resident Evil 4 juga ada kok Tenang ya Tenang Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan juga komen di bawah pendapat kalian tentang konten ini mungkin seru Dan until next time, I will see you guys in the next one Peace out Sub indo by broth3rmax